Kepada api tampak menyambar di beberapa bangunan, bahkan api juga menjelar di atas air di ageng selokan di lokasi kejadian. Pertilas pemadaman kebakaran yang dibantu warga, TNI dan kepolisian berupaya mengadamkan api. Pemadaman sempat mengalami kendala karena sumber dari kebakaran berasal dari sebuah rumah yang merupakan pangkala minyak tanah milik Burhanudin. Api yang membakar drum berisikkan minyak tanah itu dengan cepat menyambar ke beberapa bagian rumah. Satu unit mobil dan dua unit sepeda motor juga ludes terbakar. Sebanyak 10 unit mobil pandang kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini, kepolisian dari sektor Rubuk Begalung masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti penyebab kebakaran. Ini ada solar, minyak tanah dan kapasitas cukup lumayan dan kabarnya lagi sedang menyuling dan ini ada artiannya terindikasi dan menyebar ke tempat lain. Itu yang berikut, berapa imbas karena tempat pangkala minyak ini rumah masyarakat ada lima di TKP dengan bersama kita, dengan semua masyarakat dan semuanya bekerja dengan insensi samping. Dari Padang, Budi Chandra, Ainews melaporkan.